Intro Ayo dong gilang lu tau lu salahnya apa gitu Ayo dong ambar juga jangan-jangan penuh asumsi Ayo komunikasi gitu Dan itu sebenernya ya emosi nih sekarang aja kita ngomongnya emosi Kita masih emosi banget ya gitu Pengen bilang ke ambar, ambar tenang dulu Ayo omongin gak usah sambil teriak gitu gak sih pengen ngomong gitu Intro Setelah adegan it's my dream not her viral Karena cerita perselingkuhan antara mas Aris dan Lydia Sekarang adegan tampar mas tampar kembali viral setelah 25 tahun berlalu Nonton adegan ikonik ini rasanya gak cukup sekali Mata kamu pasti akan terbelalak menonton adegan emosional ini Antara mengagumi akting Marsha Timothy dan Oka antara yang apik banget Atau karena rasa sakitnya sampai ke hati kamu Selamat datang di Sinepuan Ini dia review film noktah merah perkawinan Hai kawan puan balik lagi di konten Sinepuan Nah buat kamu nih yang hobi nonton Atau sekedar penasaran sama film atau series yang lagi happening atau lagi trending Sekarang kamu punya tempat yang tepat Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film dan series yang pastinya seru banget Nah di episode kali ini kita mau bahas apa nih kakinan? Kita bakal bahas film yang bikin mata kita sembab hari ini Apalagi Ini matanya nih Masuk sembab udah masih sembab nih matanya Apalagi kalo bukan noktah merah perkawinan Langit film noktah merah perkawinan ini Tayang di bioskop Indonesia ini sejak 15 September 2022 lalu Film ini merupakan remake dari sinetron dengan judul serupa di tahun 1990an Langit udah lahir belum? Pas sinetronnya rilis? Belum Belum Tapi ada adegan ikonik yang aku pun tau gitu Oh iya bener banget Nah film ini diperankan yang di tahun 2022 ya Movie nya ini diperankan oleh Oka Antara sebagai Mas Gilang pria bodo Ada Marsha Timoti sebagai Ambarwati atau Ambar Terus ada Shela Dara Aisyah sebagai Yulinar atau Tante Yuli nih Nah kalo di sinetron sebelumnya Noktah Merah perkawinan ini diperankan oleh Cok Simbara sebagai pria bodo Ayu Ashari sebagai Ambarwati dan Berliana Febrianti sebagai Yulinarnya Nah kakinan dan juga kawan-kawan Film Noktah Merah perkawinan ini menceritakan tentang hubungan rumah tangga Gilang dan Ambar yang sudah di ujung tanduk nih Udah banyak banget permasalahannya dan diperkeruh dengan kehadiran orang ketiga yaitu Yuli Di tengah apa ya kekecewaan, sakit hati dan usaha untuk mempertahankan Ya si Ambar ini kepikiran apakah pernikahannya bener-bener emang worth it dan layak dan apa ya pantas untuk dipertahankan gitu Menurut aku konflik rumah tangga itu tuh diangkat dari berbagai sudut pandang sih Iya betul Dan kayak dari anaknya, dari mertuanya, terus dari orang ketiganya Bahkan hubungan suami istri antara Ambar dan Mas Gilang itu dikupas secara apa ya secara tajam kali ya Maksudnya memang dalam rumah tangga ya seperti itu kayak gitu Masing-masing sudut pandang itu disampaikan dengan baik oleh para pemeran sih sehingga terasa emosional banget gitu Dan kita penonton juga jadi punya empati ke setiap karakternya gitu ya Iya bener karakter Mas Bagas anak pertamanya Anak pertamanya yang super duper pengertian keimunya Tapi di sisi lain dia juga stres karena apa dia tahu nih Kedua orang tuanya tuh lagi gak baik-baik aja gitu Nah bahkan sudut pandang Yuli sebagai orang ketiga itu tuh digambarkan secara halus dan Tanpa apa ya, tanpa membuat penonton tuh menghakimi dia sebagai orang ketiga Karena jatuh cinta itu gak ada yang bisa ngatur Perasaan itu gak ada yang bisa ngatur gitu Dan aku senangnya juga kan biasanya film atau series di Indonesia yang ngomongin orang ketiga Itu bikin apa ya, bikin penonton punya stigma tertentu soal orang ketiga itu Jadi makanya ada istilah pelakor dan sebenarnya Sebenarnya perselingkuhan itu tuh ya bukan salah bebannya si pelakor itu Yang pelakor itu Sebenarnya kan ada ya unsur dari laki-lakinya juga gitu Tapi disini Yuli dibikin apa ya, kita jadi ngerti kenapa Akhirnya dia hadir di tengah-tengah hubungan si Gilang sama Ambar gitu Iya betul sekali Tapi kerennya noktah merah perkawinan ini itu tuh gak berpusat sama si orang ketiga itu Iya betul Bukan berpusat pada perselingkuhan gitu Tapi beneran menceritakan gimana ruwetnya rumah tangga Bisa Gilang dan Ambar yang emang sudah menumpuk bertahun-tahun mereka kan 10 tahun pernikahan ya Iya 10 tahun Udah menumpuk 10 tahun Terus tidak diselesaikan karena mas Gilangnya yang kabur-kaburan gitu Dan jatuhnya kayak bola salju aja Oh iya bener Bener banget Yang gimana udah numpuk terus-numpuk terus sampai akhirnya jadi ya gumpalan yang gak bisa bertahan lagi gitu Bener-bener Yang akhirnya ya sayangnya ada kehadiran Yuli ini yang meskipun Yuli ya dia hanya hadir aja Iya Tidak merusak rumah tangga Gilang dan Ambar itu gitu Tapi dia jadi ya kehadiran itu jadi ya Memperkeruh Memperkeruh dan jadi bom waktu sendiri yang akhirnya meledak gitu disitu Dan sebenernya film ini tanpa menggurui ya Tanpa menggurui membukakan mata penonton tentang pentingnya komunikasi Jadi pentingnya utarain apa yang kita pengen apa yang ada di hati kita sama pasangan kita gitu Dan aku sendiri kan belum menikah ya Kak Inan ya Jadi ini tuh jadi apa ya pelajaran dan reminder untuk sebenernya pernikahan itu gak cuman happy bahagia Iya Pesta honeymoon Cinta Cinta pun sebenernya gak cukup ya Kak Bener-bener Harus ada kayak kerja sama sih Iya Dari apa kedua belah pihak gitu Iya Dan makanya Film ini juga makanya gak cuman buat orang yang udah menikah Tapi buat yang kayak aku atau yang mungkin kawan-kawan yang belum menikah Ini tuh juga sebagai apa ya Sebagai pembelajaran gitu Iya bener-bener Kenali cara pasanganmu berkomunikasi Iya Karena ya gitu kan Takutnya kayak Mas Gilang kabur-kaburan mulu Karena menurutku Karena menurutku Karena menurutku Walaupun udah 10 tahun tapi belum menemukan apa ya cara bisa hard to hard komunikasi gitu sih Iya betul Betul banget Aku setuju langit Dan Konflik rumah tangganya tuh digambarkan realistis ya emang pasangan Kayak gitu Maksudnya kayak Mas Gilangnya minta maaf hanya sekedar formalitas biar Ambar gak marah Padahal kan masalah tuh memang harus di komunikasikan Sampai ke akarnya ya Sampai ke akarnya gitu Jadi kayak Ambar yang sibuk sama persepsinya sendiri Iya Soal hubungan pernikahan Terus cara keduanya menyelesaikan itu juga kayak yang Ambar ya berteriak ya Iya Maksudnya untuk menyelesaikannya itu kayak berteriak marah-marah Mas Gilangnya minta maaf tapi dia gak tau salahnya apa Salahnya apa Itu gereget-gereget banget Aduh frustasi banget langit selama nonton Nah keakinan profesi Ambar yang ada di film ini sebagai seniman keramik itu gak cuma ditaruh sebagai latar karakter doang Tapi disini juga membangun simbol-simbol tertentu gitu ya Iya bener banget Jadi kayak kehadiran Yuli gitu di menjadi murid ya Murid di kelas keramiknya Ambar Dan juga ketika masalah rumah tangganya semakin ruwet semakin sulit Ambar tuh kesulitan untuk menyelesaikan apa Keramiknya Keramiknya Dan juga yang kayak keramik yang pecah Ya itu seperti kayak rumah tangga gitu Ya emang yang dibangun bener-bener dari Kalau keramik kan dari tanah liat ya Yang penuh kesabaran gitu Tapi yang punya Ambar jadinya pecah gitu Pecah Tapi di akhir kan juga ditunjukin bahwa Clay itu menyatu gitu kan Tetap keliatan cantik walaupun itu Dari pecahan-pecahan gitu Itu mungkin bisa jadi simbol Soal rumah tangga Ataupun simbol diri Ambar sendiri Gitu ya menurut aku Dia sebagai perempuan yang udah been through a lot gitu ya Tapi dia tetep bisa apa ya Sakit-sakit hatinya tuh bisa Dia rangkai tetep jadi apa ya Karakter Agar rumah tangganya tuh baik-baik aja Iya Tapi aku mau mengapresiasi sih Kayak kasih nilai 100 buat actingnya Pemain di noktamera perkawinan Terutama chemistry antara Marsha, Timothy sama Okantara Terutama di adegan Tampar Mas Tampar Itu tuh bener-bener sebioskop yang ibu-ibu nangis Terutama saya Saya juga nangis Karena beneran Ambar nya udah frustasi Iya Okantara juga gak tau nih Jadi bener-bener sepanjang Film tuh tegang lagi Iya sih Itu sih yang adegan Tampar Itu sendiri kan ikonik ya Dulu aku kecil Pernah aku masih kecil pun tau gitu Ada adegan itu Dan disini bisa menyaksikan langsung ke Apa ya Ke Geregetan gitu gimana Geregetan gimana Yang rasanya tuh pengen masuk ke layarnya Dan kayak Ayo dong Gilang lu tau lu salahnya apa Gitu Ayo dong Ambar juga Jangan-jangan penuh asumsi Ayo komunikasi Gitu Dan itu sebenernya Ya emosi ini sekarang aja kita ngomongnya Kita masih emosi banget ya Pengen bilang ke Ambar Ambar tenang dulu Ayo omongin Gak usah sambil teriak Gitu gak sih pengen ngomong gitu Tapi ini jadi apa ya Jadi Salah satu golden scene nya juga ya Ya salah sih Tapi bener juga lagi gitu Kayak tiga-tiganya tuh ada kayak gitunya Jadi aku gak bisa milih dengan mudah Aku tim Yuli Aku tim Ambar Aku bukan tim Mas Gilang Yesss Tidak Tidak